Kapal bantuan pertama yang mengangkut bantuan kemanusiaan telah tiba di Gaza. Kapal asal Spanyol itu meninggalkan Siprus pada selasa 12 Maret dengan membawa 200 ton makanan dan tiba di Gaza pada Jumat 15 Maret. Pengiriman ini merupakan uji coba rute bantuan baru melalui laut dari Siprus menuju wilayah Palestina. Namun ketika kapal tersebut berhasil berlabuh di Gaza, Perdana Menteri Israel Beniam Netanyahu menyetujui rencana serangan terhadap Rafa. Ben Netanyahu membuat keputusan tersebut setelah pertemuan Kabinet Perang Israel untuk membahas proposal baru dari Hamas untuk kejatan senjata. Dikutip dari The Guardian dalam proposal tersebut Hamas memberikan tawaran untuk membebaskan sanggara perempuan Israel, anak-anak, orang tua dan orang sakit sebagai tahap pertama. Proposal tersebut yang muncul setelah perundingan terhenti selama sekitar 10 hari tampaknya memungkinkan penghentian permusuhan secara definitif. Kantor Netanyahu menggambarkan tuntutan baru tersebut sebagai tidak realistis, namun mengatakan bahwa delegasi Israel akan berangkat ke Qatar. Para pengamat mengatakan pengumuman baru tentang rencana menyerang Rafa mungkin dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada Hamas selama pembicaraan. Kantor Netanyahu mengatakan tentara Israel sedang mempersiapkan masalah operasional dan evakuasi penduduk sipil dari Rafa. Tidak ada batas waktu yang diberikan untuk serangan tersebut. Diperlukan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan kekuatan besar yang diperlukan untuk menghadapi beberapa ribu militan Hamas yang menurut para pejabat Israel bermarkas di Rafa. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!